Istriku, kita kaya! Kamu dapet uang sebanyak itu dari mana, Mas? Kamu mau lihat hujan uang? Ya ampun, Mas. Kok bisa banyak uang berjatuhan seperti ini? Tadi aku pergi ke dukun. Bang, saya mau... Kamu ingin meminta kekayaan, kan? Agar hutang-hutang kamu lunas. Wah, sakti juga nih dukun. Iya dong, mbah tahu semua keinginan pasien, mbah. Singkosangka, singgonjang-ganjing mantra bumi ini. Pakai kalung ini. Uang akan menghampirimu. Tapi ingat satu syarat. Kamu harus melukai diri kamu sendiri. Baik, mbah. Apa benar ya kalau ngini bisa mendatangkan uang? Aku cobain aja deh. Beneran. Beneran. Aku kaya. Aku kaya. Kaya. Astagfirullah, Mas. Itu namanya musrik. Untuk apa kita banyak uang kalau kita menderita, Mas? Musrak, musrik, musrak, musrik. Yang penting kan hutang kita lunas. Kamu tahu sendiri kan? Rumah ini bakal disita kalau kita nggak bayar hutang. Bayar hutang kok. Ampun, Bang. Saya belum punya uang, Bang. Tolong kasih saya waktu. Saya janji minggu depan saya akan lunasin, Bang. Oke. Kalau minggu depan tau nggak lunasin, siap-siap. Kau bakal tidur di remperan. Hei, mana janji kau? Udah seminggu ini. Tenang, Bang. Ini saya bayar hutangnya sekarang. Mana lagi? Masih kurang, nih. Tenang, Bang. Ini, Bang, sisanya. Wah, boleh juga nih aku melafatin. Tenang, Bang. Sekarang cari uang gampang. Bukan kita yang cari uang, tapi uang yang cari kita. Nah, gitu dong. Kalau memang cari uang tuh gampang, cepat. Kasih aku mau lebih banyak. Kalau nggak, kau bakal bisa. Tolong, Bang. Jangan apa-apain istri saya, ya, Bang. Kalau memang istri kau mau selamat, cepat ikutin perintahku. Kasih aku lebih banyak uang. Baik, Bang. Saya akan lakukan. Tidak, Bang. Tidak, Bang, Mas. Mas. Sayang, maafin aku, ya. Mas, untuk apa kita punya banyak uang kalau hidup kita tersiksa seperti ini, Mas? Kamu tahu kan, Mas? Musrik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Kecuali kamu bertobat dan kembali ke jalannya.